Intro Nyentik nyamuk atau cuk adalah makanan pokok atau menu utama yang harus disajikan pada ikan cupang baik sebagai pakan selingan ataupun pakan yang dapat diberikan langsung setiap hari pakan ini mengandung banyak protein yang baik untuk pertumbuhan ikan cupang pertumbuhan yang pesat akan terjadi pada cupang jika secara rutin diberikan pakan jentik nyamuk ini pada musim kemarau jentik nyamuk banyak ditemukan di air yang menggenang jika ingin menghemat biaya pakan ikan cupang maka jentik nyamuk adalah salah satu solusinya jentik nyamuk adalah pakan ikan cupang yang paling murah meriah dan mudah didapatkan kebanyakan para hobis dan peternak ikan cupang mendapatkannya dengan mencari di saluran air atau parit namun demikian, menyediakan jentik nyamuk untuk cupang janganlah terlalu berlebihan pasalnya jentik nyamuk yang tidak termakan baik di dalam gelas akorium maupun di wadah penampungan akan berubah menjadi nyamuk usahakan menyediakan jentik secukupnya sesuai jumlah cupang yang kita miliki satu hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk jentik yang diberikan kepada ikan berikan cupang hanya jentik yang berupa larva yaitu memiliki bentuk tubuh yang panjang dan berdiri terbalik di permukaan air dan hindari memberikan jentik yang sudah menjadi kepompong dimana bentuknya bengkok bulat dan kepalanya hitam jentik yang sudah berubah menjadi kepompong tidak baik untuk cupang karena teksturnya sudah keras ini bisa mengakibatkan cupang bermasalah dengan perutnya dan pencernaannya perut cupang menjadi buncit dan mengakibatkan kematian bagi cupang kesayangan sobat jentik nyamuk yang diambil dari alam biasanya adalah masih kotor dan bercampur dengan larva hewan lain cara yang paling efektif untuk memisahkannya adalah dengan memasukkan jentik nyamuk ke dalam air es dengan begitu jentik akan pingsan dengan cara ini jentik nyamuk akan mengendap ke dasar sedangkan non-jentik nyamuk akan mengambang ke atas langkah berikutnya tinggal membersihkan kotoran di permukaan air dengan cara dibuang air bagian atas perlahan-lahan lalu jentik nyamuk diambil dengan menggunakan saringan halus lalu dimasukkan ke dalam air yang telah ditetesi PK atau methylene blue dosisnya setengah tetes untuk ember ukuran 15 liter langkah ini selain berfungsi untuk menyeterilkan jentik juga untuk membangunkan jentik nyamuk yang tadinya pingsan setelah jentik bangun kembali jamkan beberapa menit lalu dicuci dengan air bersih jentik bersih bebas penyakit pun siap disajikan pada ikan cupang kesayangan sobat